Terima kasih. 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 Apa itu wisata Di daerah metropolitan Apa? Dia juga mencari kekunikan Terakhir dari sisi kepemimpinan Ini mah kurusan dunia Terdalam selama Hidup dikatakan ibadah Banyak bagi yang muslim manikmat Melangkahkan kaki Ini artinya ibadah Memimpin ini artinya ibadah Menikah ini artinya ibadah Ambil keputusannya jadi Terasa ada rewardnya Tidak kayak layar-layar Nah saya melakukan itu hari ini Pas terjadiin lagi Karena waktu saya jadi arsitek Hidup saya sudah nyaman Tidak jadi pejabat Tidak masalah saya bukan pengangguran Jadi kepada niat Dukungan jadi gubernur Jawa Barat Saya ikhtiakan Karena sudah tertulis Di laul makfuz Siapa pemimpin Jawa Barat berikut Pegas saya Ihtiar aja menjemput takdir Pas punya anak disyukuri Tidaknya juga gak ada masalah Tapi itulah Hidup saya hal ini lah Nah bedanya saya ini Selalu mencoba kekinian itu aja Supaya relevan Gunung Pak Wali Sokna Muldor Karena itu ilmiah Ini dosen Menurut Facebook Pak Wali Orang Indonesia itu Lebih interaktif Jika informasinya humoris Orang Indonesia Lebih pasif Jika beritanya serius Bener weh Kan begitu Kota Bandung Kita dapat adikura Nukomen dengan 200 Pas saya tulis Kota Bandung Kita harus berbersih Jagalah kebersihan Nukomen 200 Saya rubah slogannya Buanglah sampah pada tempatnya Buanglah mantan pada temannya Baru komentil rebu Jadi gitu ditinggal orang Indonesia Paham ya Jadi kalau para wisata Juga mau Sampai Nyetrung Orang-orang Indonesia Coba cari Kreatif campaign Itulah poin saya maksudnya Posisi dapat kreatifnya Karena orang Indonesia Saya punya Facebook Saya punya Twitter Saya punya Instagram Saya gak punya admin Bagi semua yang Bapak-Ibu follow Jangan lupa follow Adrian Kamil Oke Itu jempol saya sendiri Karena saya terbiasa Saya generasi gadget Sebelum jadi wali keluarganya Biasa Jadi wali keluarganya Gak ada beda kan Bukan berarti Kerjaan tertunda Itu mah Masal skill aja Oh pahalimah Medsos aja Kerjaan Kecaha Saya sampai sekarang Sudah 250 penergaan Kerja TRS Di Reprasi sudah ranking 1 Open government sudah ranking 1 Pelayanan publik dari Ombudsman Sudah rapat hijau Dari rapat merah Kan tadi Sekarang Saya sudah mensejahterakan PNS tertinggi di Indonesia Tampak mengambil hak rakyat Saya cuma ngatur-ngatur matematika Gak ada pener lagi di Kota Bandung Semuanya dibikin berdasarkan Tunjangan di bekerja dinamis Rajin tidak rajin Kalau dulu penghasilan sama Kelompok rajin selesai tugas Yang rajin datang tidak selesai tugas Dulu penghasilan sama Beres tugas Tugas nah gampang Tugas nah hese Penghasilan sama Enggak adil Sekarang saya ubah Rajin tidak rajin Yang rajin lebih banyak penghasilan Dari kelompok rajin Tugas selesai tidak selesai Yang tugas selesai Lebih tinggi lagi penghasilan Dari yang tugas selesai Proyek susah dan gampang Yang susah Penghasilan Jadi seorang kepala dinas Seperti Bukeni Saya buka aja Ini uang rakyat Bukeni ya Itu pendapatannya bisa 40 juta Jadi silahkan Untuk Bukeni Untuk bekerja Lebih Lebih biar Karena rakyat Sudah membayari Sejahteraan Ada PNS masih di Bandung Korupsi-korupsi Tengkeingan Dua bulan nabung Bisa umroh kan Jadi Itu cara saya pak Saya sejahterakan Saya reformasi Saya apakan Nah mudah-mudahan Inilah wajah baru Indonesia di masa depan Kita ingin menyaksikan 2045 Tahun emas Indonesia Indonesia Negara Tiga besar dunia Caranya Kayak gini Rajin silaturah Masalah Indonesia Hari ini Kita ini Banyak dibohongi Oleh berita Kita ini Banyak emosi Oleh broadcast Kita ini Hobinya Baca judul online Itu baca judulnya saja Bani judul Apa yang terjadi Kita saling benci Sesama Islam Allahnya sama Qurannya sama Rasulnya sama Panasya Beda Gaya Terpakaiannya beda Ada yang kunun Sholat subuhnya Ada yang tidak kunut Paras ya Ada yang beda agama Paras ya Demo ini itu Intimidasi Tapi bukan Indonesia yang begitu Yang kita mau Harusnya selesai Di zaman ayah saya Perbedaan begitu Karena generasi saya Harusnya Bekarya Bikin segala rupanya Tidak selesai Jadi Energi saya Sekarang geser Mengamankan Berdialog Aparan Harusnya Terusnya Jadi Kuncinya Kalau Indonesia Mau juara tadi Kita harus Rezi dialog Itu poin Perbedaan itu Sunatul Bapak punya otak Beda pikiran Saya punya otak Beda pikiran Tetapi ngobrol Gitu lah Pada saat setelah Ngobrol Bapak beda Tetap Yang penting Ngobrol Saya katakan Bapak ngotot ke saya Oh Pak Wali Kasih Itu saya Dan itu Pak Para sehat Gitu Kita terima aja Bapak Jadi perbedaan pendapat Bapak ngotot Saya danteng Saya merasa Enggak Gitu Gitu Jadi Di luar Kepada wisataan Bantulah Indonesia Kondusif Itu poin saya Dengan kampanye Yang Keduh Yang santun Rajin-rajin Ngumpul Kayak begini Kan gitu ya Dengarkan orang Insya Allah Orang Indonesia ini Pernama kan Bitter-bitter ya Tapi kalau tidak pernah dialog Cuma ribut-ribut Dimensos Para sehat Monolog-monolog Satu arah Itu yang terjadi hari Saya wakil Kalau itu dilakukan Indonesia bisa berapa Indonesia itu dalam sejarahnya Gak pernah kalah Kalau kompak Makanya dulu kalahnya Di video Di impera Dilawan dari dalam Dipatahkan Lidinya satu-satu Berantakan Tidak setengah Apa di Jajah Saya memang gak takut Ya Surat Cina Malaysia Takutnya ini Harusnya Orang Sunda Harusnya Sama orang Islam Harusnya Unfriend Di gara-gara Beda Pilihan Presidenan Gara-gara Gubernur Jakarta Beda ini Itu kan Harusnya Mokimang Ngeri Bukan itu Yang kita mau Saya kira Itulah ya Isi kepala saya Maaf terlambat Karena ada tugas di Jakarta Panjang umur Dan Dan perilaku Itu tergantung Profesi Jadi kenapa Penyari Sob Umur 60 300 Hendrak Terlambat Asangorawai Dapat Ditipus Pak Itu mah profesinya Pak Saya baru 3 tahun Jadi wali kota Uban Pak Jadi gak cakoran Jadi orang Pariwisata Itu kan Gareli Sekarase Jadi Saya mau pensiunnya Di dunia Pariwisata Sudah saya siap Tapi Waktunya Di jalan Kira-kira Sudah pensiun Saya kira itu Yang bisa Saya sampaikan Menyemangati Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ini Mudah-mudahan Selamat Menghasilkan Keputusan Selamat Berkegiatan Walaupun Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jawa Barat Tahan Tahan Terima kasih